Ini siapa Pak Oman? Mungkin sekilas teman-teman akan lihat, ini kan Jeremy Thomas, bukan? Hampir, dari sisi jenggot bewok-bewoknya mungkin hampir mirip ya. Si inget lah teman deketnya di kampus siapa dulu? Sekarang sih, kita masih punya grupnya. Oh, masih ada grupnya? Si... Apa nama grupnya? Lenong. Mumpi, hahaha. Sunat di tahun 93. Gimana tuh? Apa-apa? Jepit pintu atau pakai apa? Gimana sih? Pake rata-rata. Waduh! Sorry, yang menjadikan itu sunat modern apa sih? Satu, kita sudah tidak lagi menggunakan metode konvensional. Hmm. Sudah pakai modern modern, yaitu adalah metode dengan klem. Klem? Klem. Kita sebutnya adalah Mahdian Klem. Mahdian Klem, oke. Kita sejak dari 2006. Oke. Jadi kalau dari 2006 sampai sekarang, berarti kan sudah 18 tahun. Hmm. 18 tahun dibayangin, yang di sunat sudah menikah dong. Iya. Sudah berfungsi dengan baik. Sudah berfungsi dengan baik. Dari segi estetiknya juga bisa teruji. Dari segi estetik, benar sekali, guys. Ini sunat sekali. Iya, 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 iya. Gitu. Karena kalau bantet kayak Bronis, orang nggak mau nih akhirnya. Iya, 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 iya. Mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pemirsa mau jadi apa? Alhamdulillah hari ini Bang Evin lagi datang ke rumah sunat Dr. Madian. Langsung ketemu sama Bapak Direkturnya, Pak Oman. Gimana kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang Evin. Jabatannya penuh keyakinan banget kayaknya ya. Pengen cepat-cepat. Benar. Kayaknya pas salaman tuh kayak langsung ada bunyi amin gitu kayaknya. Gak usah ya. Gak usah sana-sana ya Pak Oman ya. Pak Oman gimana sehat ya? Amin sehat. Gimana bagaimana sehat? Alhamdulillah Pak Oman ini jauh-jauh kesini. Karena pengen banget dapat informasi. Pertama bukan tentang rumah sunatnya. Oke. Tapi tentang diri Anda. Aduh. Soalnya pemirsa mau jadi apa belum kenal nih siapa Pak Oman. Mungkin sekilas teman-teman akan ngeliat ini kan Jeremy Thomas bukan? Hampir dari sisi jenggot bewok-bewoknya mungkin hampir mirip ya. Tapi Pak Oman ini ternyata adalah direktur dari rumah sunat Dr. Mahdiya. Iya. Pak Oman. Ini kita kan podcast pendidikan Pak Oman. Yes. Kita pengen tau nih orang-orang sukses hari ini tuh dulu sekolahnya dimana aja gitu. Oke. Pak Oman asli mana Pak Oman? Saya, kalau asli sih saya miksi. Hmm. Nah, blokap saya teh Sunda. Oh. Dari, kalau ibu saya tuh Pakistan. Ibu Pakistan. Hmm. Bukan Rohin ya bukan? Bukan. Bukan Rohin. Pakistan ya? Bikin. Maksudnya ada Arab-Arabnya dikit. Oke 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 menarik. Terus lahir di? Lahir di Lampung. Hmm. Ketemu di Lampung gimana ceritanya tuh? Gak tau tuh orang tua kan. Bapak Sunda, ibu Pakistan, lahir di Lampung. Lahir di Lampung. Jadi kalau misalnya melihat dari sejarah dulu tuh kan ada sejarah Pedagang Cina, Gujarat, Pakistan, India. Betul. Datang ke Pulau Jawa. Betul. Dan salah satunya kakek saya. Oh. Jadi kakek saya tuh berdagang. Dan akhirnya menetap di Jawa, di Sunda. Dan akhirnya bawa nenek ke Lampung. Ketemu sama bapak saya di Lampung. Oke. Gitu. Nama aslinya Pak Oman berarti siapa? Nama lengkapnya? Abdurrahman. Oh Abdurrahman. Panggilnya Pak Oman. Biar muda aja ya. Nama panggung. Nama panggung. Nama panggung. Bener, bener, bener. Jadi Pak Oman lahir di Lampung dan habisnya masa kecil di Lampung. Yes. Kalau boleh tau Pak Oman, Pak Oman termasuk yang TK gak? TK dong. TK juga ya. Karena dulu beberapa generasi kita, ini kameramen saya mas kurang gak? Gak TK. Gak TK ya. Sempe langsung. Agak beda soalnya. Agak beda. Kalau Lampung TK juga gak ada ya. TK apa inget gak? Inget TK Kartini. TK Kartini namanya. TK Kartini. Indonesia sekali ya. TK Kartini kelas B. Kelas B. B1. B1. Udah punya ini belum? Crush dulu waktu TK biasanya. Gak inget lah. Gak inget. Masa lalu kan. Tahun berapa maksud TK nya? Tahun 90. Ah masa sih? Iya. Hah? Bukan 60-an bukan TK? Gak. 90-90. 90 tahun 90 TK nya ya? 90-90. Oke oke. Terus kemudian SD Negeri? SD Negeri. Di Lampung. SD Negeri berapa? SD Negeri Satu Palapa. SD Negeri Satu Palapa. SD Negeri Satu Palapa. Paman saya kalau podcast gini sering nanyain kira-kira di sekolah itu ada guru favorit atau enggak? Guru favorit. Waktu SD dulu nih. TK kan udah gak inget lah SD. Guru favorit itu ada namanya Bu Mbam. Bu? Bu Mbam. Bu Mbam. Sebenernya namanya bukan Mbam ya. Namanya itu Ambarwati kalau gak salah. Oke. Kalau gak salah bu maaf ibu kalau salah namanya. Ya. Bu Mbam muridnya di atas kali ya. Bu Mbam ya? Mbam. Kita tuh panggil akrab itu Mbam. Oke. Mbam kita panggilnya. Panggilan Gemoh ya? Panggilan Gemoh. Dulu belum ada istilah Gemoh. Belum ada. Panggilan nama panggung aja tadi ya. Betul. Karena Bu Mbam itu dekat banget dan dia tuh paling baik sama anak murid dan dia gak pernah marah. Dia wali kelas berarti? Atau ngajar apa? Ngajar. Dulu tuh ngajar apa ya dia? Saya lupa ya. Kalau SD kan satu wali kelas ngajar semua kan? Ngajar semua ya. Kecuali perjalanan agama sama penjas dulu kan. Olahraga. Iya. Tapi gak dia tuh ngajar matematika. Seni rupa? Enggak. Ngajar matematika. Ngajar apa gitu. Waktu dia wali kelas jatuhnya mungkin. Tapi zaman gue tuh dulu wali kelas kita tuh ya ngajar doang tapi gak ngajar semua. Oh gitu. Udah ada. Oke SD anda sudah moving kelas mungkin ya? Sudah. Sudah. Keren banget. SD nama berapa? SD 1 Palapa. SD 1 Palapa? Di Lampung. Di Duran Bayung. Palapa kayak nama grupin Pantura ya kayaknya. Hahaha. SD 1 Palapa di Bandar Lampung. Betul ya. Dan Bu Mbam itu jadi guru ngaji kita juga. Oh. Teladan banget ya Bu Mbam. Deket banget. Deket banget. Baik banget. Kapan terakhir ketemu Bu Mbam? Terakhir ketemu Bu Mbam itu sekitar 3 tahun lalu apa 4 tahun lalu lah. Di acara nikah pakak saya. Dia diundang datang. Oke. Masih ingat sama Pak Mbam? Masih ingat. Masih ingat. Jadi udah kayak keluarga. Jadi walaupun gak sekolah sama dia lagi. Iya, iya, iya. Setelah lulus pun kita sempat sering main ke rumahnya Bu Mbam. Oke. Gitu. Terakhir 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu. Tanpa sempat tahun Pak Oman. Hahaha. Kita sudah mengundang. Gak. Mungkin gak sih gak mungkin ya? Gak. Gak mungkin. Jauh ya di Lampung ya? Jauh di Lampung. Lampung jauh ya. Padahal. Bu, gak usah naik Bu. Gak usah Bu. Jadi Bu Mbam ya. Masya Allah. Oke. Masih ingat berarti terkesan. Berarti Bu Mbam. Ada nasihat yang masih terngiang gak di hati Pak Oman? Pak Oman. Kalau kamu sukses nanti misalnya gitu. Dia cuma sempat bilang sih jangan tinggal sholat. Puss. Dan si ibu yang tinggal sekolah. Puss. 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 Dia selalu wanti-wanti banget sama kita anak muridnya. Dan tinggal seorang ke anak kan dia juga guru ngaji juga. Oh iya. Jadi, ya memang sampai sekarang sih Bu Mbam tuh memang suka. Kadang kalau saya ke Lampung pun kalau sempat saya suka mampir. Mampir. Tapi udah lama banget. Empat tahun lalu lah. Iya, iya, iya. Mau Bumbam terus. Oke, oke. SMP? SMP Negeri mana? SMP Negeri 25. Oke. Pak Oman di versi SMP ini Pak Oman yang gimana nih? Saya tuh sebenarnya anaknya. Remajanya nih? Nggak terlalu deket sama teman-teman. Nggak terlalu kan kalau teman tuh SMP tuh ada yang. Nge-geng. 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 Saya tuh nggak termasuk orang yang nge-geng-geng gitu. Kenapa? Karena nggak suka nge-geng-geng. Oh, jadi sekolah pulang-sekolah pulang? Oh nggak. Tapi alhamdulillah netral aja ke beberapa teman-teman yang geng ataupun yang nggak geng gitu. Oke. Kenal sama mereka. Nah, dan saya lebih suka SMP itu lebih ke ekstrapolikuler. Ya. Saya ikut pramuka, terus saya sempat menjabat ketuosis juga. Di SMP. Padahal nggak mencalonkan, tapi kakak-kakak kelasnya itu sama teman-teman tuh mencalonkan. Jadi pilih, eh suaranya keluar terbanyak adalah saya saat itu. Berarti lanjut ke sekarang jadi calik juga kalau nggak salah ya? Insya Allah. Oh, bener-bener. Berdukung ya. Iya. Nggak, nggak bercanda. Nggak, nggak bercanda. Iya, iya. Berarti di SMP aktif. Aktif. Berteman sama siapapun, segala macem. Betul. Pertanyaan yang sama, guru favorit SMP siapa? SMP guru favorit itu. Ada nggak? Kan guru SMP itu udah mulai terpisah ya. Ngajar fisika siapa, ini siapa. Ada. SMP itu, saya itu kan ada wali kelas juga. Tapi saya nggak deket dengan wali kelasnya saya. Saya deket sama guru penjas. Oke, olahraga. Namanya ke Pak Ago. Sebenarnya namanya Pak Januar. Oh. Cuma akrabnya namanya Ago. Pak Ago. Pak Ago. Emang panggilannya aja ya. Pak Januar pasti lahir bulan. Januari. November doang nggak? Januari. Januari, Januari. Pak Ago. Oh, Pak Ago. Karena memang suka olahraga juga dulu nggak? Suka olahraga. Dan dia tuh guru yang asik yang memang suka ngumpul sama kita. Hmm. Kemudian dia tuh jadi salah satu pembina OSIS juga. Hmm. Jadi kita suka diskusi sama dia. Jadi asik banget. Ketika di luar jam belajar dia udah kayak abang kita sendiri. Iya, iya, iya. Oh mungkin jaraknya nggak gitu jauh ya usianya? Atau sudah senior juga usianya? Nggak tau. Waktu itu nggak tau ya? Waktu itu nggak tau ya? Nggak, nggak. Oke. Namanya guru sama murid ya udah kita mikirnya guru sama murid aja. Di SMP mana tadi Pak Oman? SMP 25. SMP 25. Tanjung Karang. Tanjung Karang, Kota Lampung. Yes. Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung ya. Jadi buat alumni-alumninya yang mungkin seangkatan sama Pak Oman komen di bawah ya. Apakah Pak Oman dulu suka beli bauan 2 bilangnya 1 kita nggak tau ya. Hahaha. Karena SMP kayak gitu Pak Oman. Ya. Masuk SMA? SMA Negeri juga? Enggak, nggak, nggak. SMA saya nggak Negeri. SMA saya itu Taman Siswa. Taman Siswa? Iya. Taman Siswa Teluk Betung. Kenapa? Hahaha. Kenapa? Ada krismon apa gimana? Bukan krismon. Jadi harusnya Negeri. Iya. Harusnya Negeri. Jadi kan kalau dulu kan, zaman dulu itu kan ada kita masuk. Sekolah itu kan ada NEM ya. Iya. Sesuai dengan NEM. Betul. Nah saya itu masuk di SMA yang deket Perwata. Itu apa namanya? Saya SMA 11. Harusnya saya masuk di situ sama SMA Cimeng. Cimeng itu SMA 8. Tapi nggak saya ambil. Cimeng itu singkatan maksudnya ya? Cimeng. Cimeng itu nama area. Oh nama area. Guys, tolong para Cimeng-baks ya. Jangan salah paham. Nama area ya? Oh iya. Iya, iya, iya. Sudah-sudah. Terus nggak masuk di situ. Jadi karena saya tuh punya 3 beradik lelaki semua nih. Nggak ada cewek juga. Nah kita tuh umurnya nggak berada jauh. Jadi TK, SD, SMP, SMA tuh bareng. Oh. Jaraknya berapa tahun, berapa tahun? Saya emang kembaran. Saya kan nggak cuma 17 menit. Ada kembaran? Iya, kembaran. Namanya? Abdurrahim. Abdurrahman Abdurrahim. Pernahannya Oim. Oman dan Oim. Kapan terakhir ketemu Oim? Kemarin, sampai minggu lalu. Kita sambut sekarang nggak bisa lagi. Emang ketemu terus ya? Ketemu terus. Sama juga perawakan kayak gini juga? Mirip, tapi gantangan gue jelasin. Bener sih. Iya, iya. Meskipun saya belum pernah lihat ya. Belum terbukti, tapi oke lah. Oke. Oh jadi kembaran. Kembar. Maring banget ya. Jadi kembaran tuh. Bangasanya juga ada satu, beda setahun. Namanya Muhammad Arif Bila. Muhammad Arif Bila. Itu abang beda setahun. Dia bulan Maret 83 lahirnya. Nah terus yaudah. Karena mereka nggak masuk juga. Ya. Daftar yang sama ya sampai yang sama. Tapi mereka nggak masuk. Hmm. Nah saya berkorban lah. Masuk ke swasta. Ngikut mereka. Gitu. Sebenernya masuk negeri. Masuk negeri sebenernya. Iya. Jadi secara nggak langsung. Pak Oma mau bilang. Saya yang paling mentir keluarga saya loh sebenernya. Oh nggak. Nggak ngomong gitu loh. Hahaha. Iya. Akhirnya ikut. Ikut mereka ini ke swasta. Menarik swasta. Saat itu. Swasta di situ. Ya Alhamdulillah. Ya saat itu pada zaman itu. Bagus. Oke. Karena. Kalau di compare dengan yang negeri. Negeri tuh. Saat itu di zaman yang saya tuh. Sekolah negerinya masih mungkin. Masih semen. Masih pakai kampung. Iya 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 iya. Kayak zaman dulu ya. Itu Semen dari sekolah negerinya lah ya. Iya Semen negerinya. Oke Semen negerinya. Kalau yang di swastanya itu. Udah pakai spidol. Iya. Udah kerami. Ya pokoknya udah. Udah bagus lah saat itu. Jadi lebih biaya aja cuman ya. Iya iya iya. Iya iya iya. Kita ikut teater. Wiss. Teater juga. Anak teater. Anak teater. Anak teater. Sama banget kita anak teater. Cuman. Hatihannya itu. Bisa sebulan dua bulan. Hmm. Komentasnya cuma satu jam. Iya betul sekali. Kadang dapat scene nya juga. Ada di pohon doang nih. Hahaha. Iya iya iya. Anak teater ya. Iya iya iya. Malik terus. Terus. Osis juga. Terus. Eee. Kegiatannya itu. Banyak band juga. Tapi kayak sekolnya ya. Iya iya iya. Terus ada pencerita alam juga. Hmm. Terus ada PMR. Eee. Itu ikut semua nggak? Ternyata nggak lah ya. Oh ikut tadi aja ya. Diikutin cuman teater. Teater. Osis. Pas kiburan pas kiburan nggak ikut? Pas kiburan. Diikutkan. Oh diikutin karena badannya tinggi. Iya. Tinggi dan belum. Ya masih tinggi lah. Bewok udah tumbuh dulu nggak? Dulu. Tumbuh Bewok itu. SMP loh. Wah. Terlalu cepat guys. Hormon-hormon guys. Tapi lucu. SMP tuh tumbuh Bewok kelas 3. Oke. Jadi munculnya tuh awal-awal tuh. Kayak kambing. Ah. Di sini doang. Di sini doang. Terus dipotong-potongin. Enggak, nggak pernah dipotong. Oh gitu. Di sini terus nama-nama menjalar. Sampai ke sini. Jadi dia nyatuhnya. Di jalan. Nyatuhnya ke jambang dia dari sini. Hmm. Oh jadi awal di sini. Dari sini dulu munculnya. Udah ngeliat tuh. Aduh ada. Rambut-rambut nih. Iya jenggot nih. Jadi nggak usah dicukur. Karena tahunya tuh kalau dicukur tuh bakal makin kasar kan. Iya betul. Dan bakal makin lebat kan. Ya malah kesini-sini naik. Iya malah kesini SMA udah. Jadi gue tuh SMA tua banget dibanding umur orang-orang pada SMA. Ada fotonya nggak sih? Ada di Facebook. Ada di IG. Genetik Pakistannya mungkin muncul pas itu ya. Sudah muncul di situ ya. Makanya luar biasa sih. Iya. Jadi SMA jadi menyukur mulu dong? Nggak nggak pernah dicukur. Oh begini? Udah-udah. Karena tumbuhnya tuh tipis banget. Oh. Enggak. Sekarang tuh lebih cepat lumayan. Karena SMA tuh walaupun udah numbu tapi tidak terlalu cepat pertumbuhannya. Beda sendiri kan berarti kan di antara anak-anak yang lain. Iya. Jadi sampai dipanggil bapaknya anak-anak. Yang dituahkan. Yang dituahkan. Ketua suku. Ketua suku. Kepala suku. Kepala suku. Iya. SMA tuh ya. Iya. Abis itu lanjut kuliah D3. D3. D3 di? Di DCC. DCC? DCC itu Yayasan Dian Cipta Cendikia itu Yayasan Pendidikan di Lampung. Oke. Akademi Bahasa Asing. Ada Bahasa Asing, ada sekolah tinggi ekonominya, SIE-nya. Itu punya private. Oke. Jadi masuk ke sana. Hah? Yaudah kuliah di sana ngambil bahasa Inggris. Oh ngambil bahasa Inggris. D3 bahasa Inggris? Iya. Itu gelarnya berarti apa? AMD ya? Kalau nggak salah. AMD? Kalau nggak salah ya. Lupa lagi ya saya. AMD paru. Iya. D3 bahasa Inggris. D3 bahasa Inggris. Itu sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris? D3 bahasa Inggris. Bahasa Inggris aja? Satunya tuh sastra. Oh. Tanjutin S1 di? Sastra. Tapi kan nggak ngambilnya satu sastra kan. S1-nya di Jakarta. Jakarta? Di Mercubuana. Mercubuana. Oke. Jadi Anak Mercubuana angkatan 2007-2006. Masuknya sih kayaknya 2007 kayaknya ya. Angkatan 2008. Masuk-masuk 2006 lah ya berarti ya. 2007-2008. Masih inget lah temen deketnya di kampus ya? Sekarang sih kita masih punya grupnya. Oh masih ada grupnya? Si. Apa nama grupnya? Lenong Rumpi. Lendong Rumpi ya. Sangat nama kampus sekali. Kan jadi dulu. Iya, iya, iya. Ada di Mercubuana nyelesaikan bahasa Inggris tadi? Berarti ya satu bahasa Inggris? Satunya bahasa Inggrisnya kan cukup di D3 aja. Oke. Di Mercubuana ngambilnya PR. Public Relations. Oh Public Relations. Oke, oke. Paman dari sekarang denger-dengar katanya lagi ambil S2 juga. Lagi lanjutin pulai S2. Pulai S2 juga. Di Mercubuana juga. Di Mercubuana juga. Cintawat Mercubuana ya. Iya. Soalnya dapet di sekolah. Ah bener. Karena alumni. Alumni, alumni. Bener-bener. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, dan sekarang S2. Pertanyaan berikutnya adalah. Sudah sunat atau belum berpon? Astagfirullahaladzim. Sunat itu.. Karena kalau belum di rumah sunat utramadian menyediakan sunat dewasa soalnya. Ya harus muslim. Ya harus sunat lah. Oh. Emang kok gue nggak ditambah muslim? Oke oke oke. Jadi udah. Udah lah. Kelas berapa waktu itu? Keliburan sekolah kelas 3. Keliburan sekolah apa? Oh. Kelas 3. Iya. Kelas 3. Sama loh. Saya juga pasti antar kelas 3 kelas 4. Naik kelas 3 kelas 4 gitu lah. Iya. Kalau nggak percaya perlu kita buktikan nggak? Iya. Nggak usah nggak usah ya. Tahu kemana dulu arguning. Di sensor juga. Di sensor. Jangan-jangan. Oke. Jadi sunat itu kelas 3. Tahun sebelum tahun 2000 dong itu? 90 tahun masih? 90. Klas 3 itu tadi gue tahun 93. Oh 93. 93. Hari mana saya lahir. 91. Kelas 1. Oh. 93. Itu bakal inget. Soalnya mudah ngingetnya. Sunat di tahun 93. Gimana tuh? Apa? Dijepit pintu atau pakai apa? Gimana sih? Pakai rata-rata. Waduh! Bikin koin gepeng ya? Kayaknya. Dilibes. Dilibes. Gimana dulu? Gunting ya? Gunting. Gunting. Tapi nggak tau sih. Karena kan memang nggak lihat kan? Iya. Prosesnya nggak lihat. Tapi dengar sualanya. Nggak dengar. Nggak dengar. Karena rame kan suasananya. Karena waktu itu. Sunatnya masal atau gimana? Kan gue bertiga. Oh. Tadi. Sekaligus. Jadi ada anak yang kerja di rumah itu. Ehm. Cowok. Kita juga suka main. Akhirnya disunatin lah sama bokap nyopap. Jadi gini. Oke. Oh gitu. Disunatin sama? Dokter? Dokter. Dokter. Oh dokter. Panggil ke rumah. Panggil ke rumah. Oh. Jadi bukan di rumah sakit. Bukan di apa gitu. Panggil ke rumah ya disunat di situ. Di rumah. Dijahit pakai benang tuh. Dijahit. Gue ingat dipotong. Jahit. Karena mesti lepas jahitan. Hmm. Ehm. Tuh. Waktu itu. So, disiram-siram air PK itu ya? Nggak ingat gue. Saya ingat sekali. Oke. Disiram air PK? Iya. Berarti tahun berapa sunatnya? Dua ribuan berarti. Udah dua ribuan. Oh dua ribuan berarti masih digunting juga? Iya digunting. Dijahit. Dijahit. Ada proses lepas jahitan. Yes. Dan selama DJ itu masih disiram-siram air PK yang warna ungu itu. Oh. Warna pekat itu. Pakai sarung berarti? Pakai sarung. Pakai sarung. Kemana-mana pakai sarung? Mana pakai sarung. Makanya sembuhnya tuh lama gitu. Lama? Nggak pakai cana batok kan? Belum ada cana batok saat itu? Belum, belum ada. Adanya sabuk kelapa yang disuruh buat ngeganjel itu. Cuma saya nggak pernah pakai sih. Oh. Aneh banget soalnya. Dulu kan kalau anak kecil sunat suka dikasih hadiah. Saya dulu dapet PS1. Kalau nggak salah. Oke. Om kan dapet hadiah apa? Mobil Nova ya kayaknya, Bu? Belum ada. Belum ada. Mobil Alphard. Ah! Apa hadiahnya waktu itu ada hadiah? Dia sunat. Dikasih duit ya? Itu itu. Oh, Nintendo. Oh, Nintendo. Zaman dulu Nintendo Air, lu tahu? Tahu, tahu. Game Air itu. Game Air? Yang ada pistol? Bukan, bukan, bukan. Jadi kayak kita dapet game mode Air itu bentuknya kotak. Jadi kayak ada bola-bolanya itu. Ring-ringnya itu. Yang dipenjam-penjam. Yes. Itu Nintendo. Itu udah nyebutnya dulu. Hahaha. Itu seribuan di abang-abang sekarang dong. Nintendo tuh yang colok ada gamesnya Mario Bros gitu. Ada dua. Dapet yang kayak Tetris tuh jaman dulu tuh yang. Oh, game board-game board. Ya, game-nya A sampai Z. Ya, A sampai Z begitu-gitu juga kan tapi kan. Iya, iya. Ada tank, ada apa gitu-gitu. Ya, itu. Dapet dua. Jadi dapet uang sunat kan. Oke. Dapet yang game Air sama yang Nintendo itu. Oke. Nah, maksudnya Pak Oman kalau melihat metode tradisional sunat dengan metode hari ini, yang paling signifikan berubah itu apanya sih? Yang jelas masa penyembuhan. Masa penyembuhan? Masa penyembuhan itu yang dulunya bisa. Gue tuh sampai nggak sekolah dua minggu. Oh. Dua minggu sampai tiga minggu. Jadi masa liburan gue tuh habis. Di rumah aja? Di rumah aja. Ya nggak boleh kemana-kemana. Iya. Lewatin tayi ayam pun nggak boleh. Nginjek tayi ayam pun nggak boleh. Karena? Tua dulu. Nggak tau kan. Mali, takut nggak. Nanti. Iya, iya. Maghrib-maghrib masuk. Nggak kolong wewek. Iya, iya, iya. Oke. Itu satu penyembuhannya bisa lebih lama dari sekarang. Terus metodenya yang jelas. Metodenya itu dulu kan mesti digunting, dijahit. Kalau sekarang udah nggak pakai jahit lagi. Udah nggak pakai gunting tetap untuk membuka lah ya. Iya, iya. Terus nggak pakai lepas jahitan lagi. Terus nggak usah repot-repot. Tindakannya juga cepat. Nggak pakai drama. Hmm. Nggak pakai dulu nggak pakai berontak-berontakan kayak gitu. Tapi kan terus dibius kan? Dibius. Oke, 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 oke. Kan biasanya kalau di sini tuh. Kalau dulu tuh gue nggak tau ya. Dulu tuh nggak dibius gimana-gimana. Dibius mungkin disuntik ya. Hmm. Terus kalau paling kan suntiknya tuh kayak digigit semut doang kan. Kalau sekarang tuh kan dibius tanpa jarum suntik. Karena kan anak-anak tuh kan trauma dengan jarum suntik. Iya. Gitu. Kalau kita bicara nih rumah sunat Dr. Madian. Tempat Pak Oman sekarang bekerja ya. Sebagai direktur ya. Insyaallah. Kalau Dr. Madian sendiri ada saudara atau gimana sama Pak Oman? Enggak. Enggak ya? Saya nggak saudara. Kirain Pak Oman sama pun akan jadi bisa direktur. Enggak. Bukan begitu ya. Deter Median tuh orang Medan. Oh orang Medan. Orang Medan. Kalau nggak salah ya. Jadi beliau adalah yang membuka. Owner. Oh owner. Oke. Apa yang bikin beda dibanding rumah sunat yang lain? Pertama rumah sunat Dr. Madian tuh udah pelopor. Pelopor sunat modern di Indonesia. Sunat modern? Sunat modern di Indonesia. Ah sorry. Yang menjadikan itu sunat modern apa? Satu kita udah tidak lagi menggunakan metode konvensional. Hmm. Sudah pakai modern modern ya itu adalah metode dengan klem. 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 Kita sebutnya adalah Mahdian Klem. Mahdian Klem. Oke. Kita sejak dari 2006. Oke. Jadi kalau dari 2006 sampai sekarang berarti kan udah 18 tahun. Hmm. 18 tahun dibayangin yang di sunat udah menikah dong. Iya. Sudah berfungsi dengan baik. Sudah berfungsi dengan baik. Dari segi estetiknya juga bisa teruji. Dari segi estetik. Benar sekali guys. Benar sekali. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Gitu. Karena kalau bantet kayak brownies orang nggak mau nih akhirnya kan gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Oh jadi sudah dari tahun berapa? Dari tahun 2006. Dari tahun 2006. 2006 sekarang. Oh mana masuk? Saya masuk tuh dari tahun. Saya masuknya tuh di hampir 4 tahun yang lalu lah. Hmm. 4 tahun yang lalu ya. Oke, kemudian. Ini rumah sunat termadian dari kan pelopor rumah sunat modern di Indonesia. Nah sekarang katanya udah cabangnya udah berapa totalnya tuh? Totalnya udah 35 cabang gitu. 35 cabang. Oke, di seluruh Indonesia ya? Hmm. Oke. Pak Wan, kalau total anak yang udah sunat dari dulu, ada gambarannya ya sih berapa angkanya? Aduh, berapa angkanya ya? Hmm. Atau jangan anak ya? Karena dia ada sunat dewasa juga kan? Ribuan. Bahkan bisa sampai puluhan ribu. Hmm. Puluhan ribu deh. Hmm. Puluhan ribu. Karena tahun ini aja, tahun 2023. Kemarin kita bisa menyunatkan orang sampai lebih dari 6 ribu. 6 ribu orang? 6 ribu. Jadi udah ribuan orang? 6 ribu. Hah? Oh, 9 ribu. 9 ribu. 9 ribu. 9 ribu. Kebayang dong, sampai 10 ribu. Iya, iya, iya. Sampai 10 ribu yang kita sunatin. Dalam tahun kemarin aja tuh? Dalam tahun kemarin. Apalagi dari 2007 tadi kan? Yes. Berarti udah, mungkin puluhan ribu. Mungkin hampir ratusan ribu. Yes. Laki-laki. Telah terputus di sini ya? Yes. Di sunat di sini. Di sunat? Selesai kewajibannya. Iya, iya, iya. Selesai kewajibannya. Selesai kewajibannya. Sebagai muslim. Sebagai muslim. Sebagai muslim. Banyak. Banyak. Dan alhamdulillah kita jadi pusat untuk sunat dewasa di Indonesia. Hmm. Karena kita juga kerjasama dengan Mualaf Center. Oke. Ya, untuk ada yang Mualaf sunat di sini. Iya, iya, iya. Dan yang non muslim pun mereka untuk kebersihan dan juga untuk kesehatan. Hmm. Kita juga banyak juga ekspart atau orang luar. Iya. Orang Jepang, orang Australia, orang Amerika. Iya. Kenapa mereka pengen sunat? Dari segi kebersihan ya. Oh. Mereka aware kesehatan. Oh mereka aware kesehatan. Oh gitu. Kalau muslim kan jelas kewajiban aja gitu ya. Kita mungkin gak begitu neliti gimana-gimana. Tapi mereka. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Iya. Karena mungkin ada risetnya kali ya. Iya. Dari mereka ya. Yang sunat dan yang tidak sunat diteliti. Ternyata lebih sehat yang sunat. Lebih sehat yang sunat. Sunat. Dan kata rasanya lebih enak yang sunat dibanding itu. Kakaknya ya. Iya, iya, iya. Saya gak pernah tahu. Juga sih. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Menurut yang sudah. Pengalaman. 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 Yes. Segemuk apa sih kalau boleh tahu? Seorang gemuk itu kan memang agak susah buat di sunat ya. Iya. Satu, dia pasti baik kecil ataupun dewasa. Pasti dia agak mendelep penisnya. Ini kita ngomong agak. Iya, iya, iya. Untuk edukasi pendidikan. Edukasi pendidikan. Iya, betul. Jorok-jorokan. Bukan, bukan. Karena kalau orang gemuk kan biasa agak mendelep. Karena tutupan dengan lemak. Dan ketarik dengan perut atau sekitar paha. Pahanya lebih besar ya? Jadi dia suka ketarik. Dan memang agak sedikit teknisnya berbeda dengan yang reguler. Reguler itu kebanyakan orang normal. Bukan gemuk. Gitu. Gimana ya? Di kadar ukuran berat berapa orang bisa sunat gemuk itu? Atau ini masanya sunat gemuk nih? Kita melihat dari penisnya. Oke. Ketika penisnya sudah tertutup. Dan memang penisnya itu kepalanya mendelep. Kita sebut mendelep. Ya itu kita kategorikan gemuk. Tapi rata-rata memang yang gemuk memang dari data yang kita punya. Iya, iya, iya. Memang itu memang kalau yang gemuk itu ya memang pastinya mendelep dan juga agak kecil. Kalau dia metodenya sembarangan, resiko lebih besar? Iya. Apa pendarahan? Satu penyerahan, bisa kedua ketika disunat tidak terbuka kepalanya, tidak keluar dengan baik. Masih enggelam kepalanya. Dan bisa lepas jahitannya. Dan juga ya tidak bisa, sorry, ereksi lebih bagus. Itu kalau dia salah metodenya. Kalau di rumah sunat dokter madian sendiri, metode sunat gemuk itu, teknisnya mungkin ada gambaran gak? Saya gak kebayang. Bagi saya, sunat ya tarik, penggal, jahit, pulang anda gitu. Iya. Itu kalau gemuk kan dia mendelep apa yang mau ditari. Hmm. Iya kan? Perutnya aja gunting. Hahaha. Ya kalau di kita tuh sunat gemuk, kita ada metode bisa menggunakan. Klem juga? Klem juga. Kita juga bisa pakai radiofrekuensi juga. Radiofrekuensi? Berapa FM? Maksudnya? Gimana? Saya gak ada bayangan, Poman, sorry. Saya gak ada gambaran. Pake radiofrekuensi maksudnya? Dengan gelombang radio, alat namanya radiofrekuensi. Oh, tapi tetap ada proses pemutusannya itu ada? Pasti ada. Oke, oke, oke. Kita bisa juga menggunakan kemahdian klaim juga. Ya, pada beberapa metode sih. Dari 100 pasien yang sunat gemuk ada berapa? Untuk persentase aja? 100. Dari 100 pasien mungkin bisa 3 sampai, eh 100 pasien bisa 10 sampai 30. Oke, 10 sampai 30 persen berarti ya? Itu bisa anak-anak dan juga dewasa? Oke, kalau sunat dewasa metodenya sama juga klaim. Ada kesusahan gak kalau yang sudah tua mungkin? Kalau sunat dewasa kita menggunakan metodenya namanya gun stapler. Gun stapler? Gun stapler. Oh, di bawah ya? Tulisan di gun stapler ya? Gun stapler itu ya bisa pakai gun stapler kalau tidak bermasalah. Dan kalau digemuk sekali kita bisa menggunakan. Kemarin kita coba dengan metode, ya bukannya jahit sih. Kita pakai radiofrevensi juga sih. Oke. Karena dia memang harus di cek lagi. Kalau dewasa itu, kalau gemuk, kita masih cek life-nya juga. Apakah dia berbeda atau tidak untuk proses penyembuhannya. Lebih kompleks ya? Yes. Lebih kompleks ya. Kalau yang paling tua pasien umur berapa? Itu pernah sampai umur 60 atau 70 pernah. 70? Iya, pernah ada. Baru masuk Islam atau? Iya. Om Walaf. Oh. Wih lupa. Udah kecil. Udah dikasih tahu baru ingat sekarang. Iya, iya, iya. Om Walaf. Om Walaf. Nah pertanyaan saya kalau udah gisuk begitu udah tua 70 ya. Maksudnya kan udah gak muda lagi gitu. Ngapainnya? Pres bukan. Maksudnya kalau udah 70 di sunat itu penyembuhannya lama kah atau? Jadi udah ada cetakannya. Ini gak dimasukin ke penisnya. Iya. Nanti langsung kepotong kuluknya. Hmm. Ada stripper yang nempel di penisnya itu. Nah itu tinggal menunggu penyembuhannya. Karena kalau bagus, strippernya bisa lepas sendiri. Oh. Kalau gak bagus, kalau gak lepas harus kontrol yang pertama. Nanti kita bantu lepaskan. Iya, iya, iya. Pokoknya itu lah ya. Pokoknya aman. Aman. Terpercaya. Berpengalaman. Dan udah banyak cabangnya. Banyak banget. Nah ini cabang ini gimana modelnya? Apakah kemitraan? Franchise? Franchise? Atau ada orang datang. Pak Oman, saya mau buka juga cabang rumah surat Dr. Madian di dekat rumah saya. Arti gimana sistemnya, Pak Oman? Franchise juga kita ada. Malah ini. Franchise kita kalau gak salah sekarang udah ada total hampir 10 Franchise yang bergabung dengan rumah surat Dr. Madian. Terus juga kita di luar itu berarti ada sekitar 25 klinik yang kita kuala secara mandiri sendiri. Gitu. Jadi kalau franchise itu mereka ya franchise untuk pakai brandnya kita. Ya. Membayar dengan sejumlah nominal. Iya. Baru kita bisa kerjasama. Jadi possible kalau ada teman-teman yang pengen buka kemitraan atau menjadi franchise dari rumah surat Dr. Madian. Bisa banget. Bisa datang. Datang ke sini langsung ya. Datang ke sini atau ketemu sama nomor di bawah sini. Iya bener. Dia kan juga ada tuh. Kerjain editor. Jadi kalau anak sunat di sini insya Allah sehari udah bisa pakai sunat. Bisa. Langsung aktivitas. Langsung aktivitas. Ngilu-ngilunya masih ada gak? Kalau bilang gak ada ngilu sama sekali bohong. Ya. Pasti ada. Tapi gak dasyat. Minim. Iya disini dikenal dengan katanya metode minim rasa nyeri dan tanpa suntik. Tanpa suntik. Terus biusnya diapain? Kita pakai ada namanya kita punya metode punya kita sendiri. Itu pakai jarum tanpa suntik. Itu seginilah tinggal disuntik. Gak disuntikan sih. Ditempelin ke kulitnya. Ya langsung bisa masuk obat biusnya ke situ. Oh gitu. Saya ngilu ya. Canggih kan sekarang? Canggih, canggih, canggih. Gak kebayang gimana tapi. Mau coba. Jangan sudah cukup satu kali saja. Proses. Kita bisa nyobain rasa yang suntiknya doang kan. Gak masih disunat. Kebas dong ntar. Hahaha. Jangan, jangan, jangan. Terus juga disini ada disebutnya metode MK plus. Yes. Ya kalau ada plus-plusnya biasanya kan haji plus. Ada kan gitu. Bagus dong. Iya bagus dong. Nah plusnya apa? Oke. Oke. Plusnya adalah kita tuh menggunakan metode MK kita plusnya dengan yang baru metode kita itu dengan radiofrekuensi. Oh tadi tuh. Yes. Jadi kalau MK regular biasa itu ketika disunat MK nya masih menempel dan masih kontrol. Oke. Pasti balik lagi satu minggu atau maksimal satu minggu tiga hari habis itu dia harus kontrol kita untuk lepas klaim. Hmm. Kadang kan keluarga gak mau repot ya kalau gak mau lepas klaim ya udah bisa dengan metode MK plus. Nah MK plus itu setelah disunat dan klaimnya masih terpasang saat itu kita lepas juga klaimnya. Oke. Dalam menggunakan radiofrekuensi. Itu ya disebut dengan MK plus. Oke. Menurut Paman sendiri kekhawatiran orang tua hari ini untuk menyunatin sunatnya untuk menyunatin anaknya tuh apa sih? Satu lama penyembuhan. Oh khawatir lama penyembuhan. Lama penyembuhannya. Jadi makanya nunggu liburan sekolah. Betul. Padahal gak juga sih. Padahal kalau misalkan mau sunat misalkan di hari Jumat. Ya. Satu minggu Senin udah bisa mulai sekolah. Yang benar. Yes. Lagi dengan metode MK plus itu. Ataupun yang pada gue juga bisa. Bisa coba ya? Boleh. Anak ya? Anak ya? Enggak. Saya kan perempuan dua-duanya. Oh iya. Perempuan dua-duanya. Nah itu jadi kalau buat para orang tua nih informasi baru. Jadi Sabtu kan libur. Sekarang nih. Itu minggu libur. Sabtu minggu. Sabtunya sunat. Minggu istirahat. Senang bisa sekolah lagi. Pakai sarung ntar sekolah. Jumat. Jumat sunat kan. Jumat sore sunat. Jumat sore sunat. Pulang sekolah kan bisa tuh. Iya. Pulang sore. Pulang sore. Iya. Atau siang. Hah? Cari klinik sunat dokter madian terdekat. Sunat Jumat sore. Sabtu minggu istirahat. Senang bisa aktivitas lagi. Masih sakit-sakit tinggi tapi ya. Masih. Ya gak boleh banyak bergerak banget gitu ya. Atau normal? Anak saya itu. Sunat di hari Sabtu. Iya. Minggu perayaan. Hmm. Minggu perayaan di rumah. Cuma syukuran sih. Iya, iya, iya. Syukuran di rumah. Yaudah. Dia udah pake celana sendiri. Hmm. Udah gabung sama temen-temannya. Sama saudara-saudaranya. Untuk ketika dia mau pipis. Ya pipis aja. Enggak ngilu. Enggak apa enggak. Udah selesai tuh. Selesai. Kalau gitu saya gak penunggu liburan dulu ya. Iya. Maksudnya sunat-sunat aja gitu ya. Iya sunat aja. Dulu kan. Kalau sunatnya pas liburan. Karena kalau sekolah pertama libu. Jadinya izin. Yang kedua temen-temen ketawain. Pake sarung, pake sarung gitu-gitu kan. Kalau sekarang udah. Pura kayak gak ada apa-apa aja gitu kan. Gak ada apa-apa bener. Tau-tau udah bentuk baru. Barang saya Sabtu sunat. Pagi di sini. Eh sih iya jadinya. Abis juhur tuh sunat di sini. Terus perayaannya tuh hari Minggu. Nah abis di sunat. Kan kita janji ngasih hadiah tuh. Dia milih sendiri hadiah di mall. Kita bawa ke mall abis sunat. Jadi udah dipilih. Udah pake sarung tuh. Udah pake sarung. Normal. Sarungnya berarti pake. Sorry pake sarung dalam juga. Pake sarung batok. Oh sarung batok. Oh. Jadi kita punya ada cara. Khusus sunat. Nah itu kayak cana batok begitu. Iya, iya. Jalan sendiri. Kalau bareng sama saya. Oke. Dia pilih hadiahnya sendiri. Gak udah. Oke. Terus Minggu perayaan. Resai. Jadi tidak ada lagi stigma-stigma. Sunat nunggu liburan. Sunat nunggu lebaran. Gak usah ya. Sunat hari Jumat sore. Senin udah sekolah lagi. Insya Allah. Iya. Dan juga buat temen-temen yang mungkin kerja. Beraktifitas. Sehari-hari. Sunat dewasa. Sunat dewasa. Dia mungkin baru dapet hidayah. Masuk Islam. Misalnya dia mualaf. Langsung tuh. Maksudnya sunat kan. Jangan tunda-tunda lagi. Karena kan dia. Solatnya harus bersih. Gitu. Maka Jumat dia bisa sunat. Senin bisa kerja lagi. Aktifitas ya. Pura-pura udah gak usah ada apa-apa aja gitu. Pura-pura. Udah normal-normal aja saya gitu. Ya. Sudah siap berfungsi lagi. Maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Aktifitas. Maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Komen menarik di. Brosurnya di Instagramnya itu. Ada ikon namanya Bilal. Yes. Bilal ini siapa nih? Bilal ini sahabat nabi atau. Apa? Apa yang mau dikomunikasikan dari Bilal ini? Bilal itu adalah. Kita coba bentuk Bilal itu. Anak-anak. Hmm. Berumur 5 tahun ya kalau gak salah ya. Sebenarnya berumur 5 tahun. Hmm. Dia orang yang ceria. Oke. Terus juga dia pintar. Oke. Karena dia menguasai metode-metode. Sebenarnya. Oh iya. Udah 5 tahun dia bisa nyerahin orang ya. Hahaha. Dan dia. Apa namanya. Cita-citanya ingin menjadi dokter. Oke. Ini membahagiakan orang. Oke. Ini Bilal 5 tahun udah berapa tahun ya? Hahaha. 5 tahun terus dong. 5 tahun terus. 5 tahun terus. Jadi ikon Bilal ini adalah. Komunikasi kepada anak-anak. Tuh. Bahwa kita tuh juga ramah anak. Tuh. Dan kita betul-betul friendly dengan anak-anak. Sehingga anak-anak gak usah takut. Iya. Gitu ya. Saya lihat juga di Instagramnya ada sunat yang pakai setir-setiran tuh ngapain sih? Jadi ke. Jadi biar anak-anak tuh fun. Gak nervous. Gak nervous. Karena anak suka banget dengan main game ya. Iya. Sebelum sunat kita edukasi mereka. Terus kita kasih biarin mereka bermain dulu. Hmm. Biar mereka tenang. Iya. Iya. Oke. Kalau misalnya ada laki-laki yang belum main tadi kebiri disini masih dibolehnya. Oh bisa. Serius. Jangan dong. Kita kerja sama loh dengan pengadilan. Hah? Kasus kebiri. Hah? Kebirinya disini gak bercanda. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu pengadilan namanya guys. Ya Allah. Jangan-jangan. Kita melayani itu ya. Janganlah. Kan di ini lagi dipotok-potok. Iya. TikTok ntar viral gitu. Dikasih sound-sound aneh kan gak enak ya. Oke. Pak Oman. Terakhir mungkin pesan Pak Oman sebagai direktur dari rumah Sunda Dutermadian yang udah punya banyak cabang ini ya. Jadi gak usah ditakut jauh-jauh kemana sih. Dimana tinggal digugling aja ya. Oke. Rumah Sunda Dutermadian di lokasi terdekat ayah bunda nih gitu. Atau teman-teman sekalian. Pesan terakhir Pak Oman. Untuk para ayah bunda Bapak Ibu yang masih ragu nyuntin anaknya selain masa liburan sekolah. Silahkan. Mana kamera Pak Oman disini ya? Sini dia. Oke. Halo ayah bunda. Jangan ragu untuk menyunatkan anaknya di rumah Sunda Dutermadian. Karena satu, kita udah berpengalaman selama 18 tahun. Dan juga tentunya dokter-dokter kami pasti pengalaman sudah menyunatkan puluhan orang, ribuan, bapak jutaan orang untuk mempercayakan anaknya sunat di rumah Sunda Dutermadian. Iya. Karena kami sudah berada di sejak tahun 2006. Dan itu yang membuat kami selalu ada di hati masyarakat saat riburan. Masa. Untuk sunat jangan khawatir juga, jangan tunggu waktu libur. Hayu sunat sekarang cepat banget penyembuhannya, minim nyeri dan juga pasti cepat sembuh. Kalau masih bayi bisa ya Pak Oman? Bisa. Ada sunat bayi, dewasa, anak, gemuk. Bentar, insya Allah saya lagi program. Nggak akan laki-laki Pak Oman. Nggak akan saja. Pokoknya hari Rabu lahir misalnya. Tamis. Kamis subuh. Masih di rumah sakit tadi. Masih di rumah sakit. Pokoknya selesai di rumah sakit saya langsung bawa ke sini deh. Buat di sunat langsung. Kan katanya kalau ada bonus buat brand ambassador gitu. Oh tenang, itu mah. Tenang, itu. Pak Oman, terima kasih banyak. Syukuran bisa kelahiran. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga bertemu lagi teman-teman semua. Pokoknya sunat di rumah Sunda Dutermadian. Kalau tidak gaji anda yang nanti disunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikums. Bau jadi apa?